Pemirsa Hidup Sehat Pemirsa ini sudah ada dokter Ingrit Tania MSI Apa kabar dok, ini Alhamdulillah Pemirsa juga bisa lewat online juga bisa ya Nanti DM aja di Instagram kita, hidup sehat Mau dong tanya-tanya, nanti kita bisa secara zoom nanti ya Dok, ini katanya lengkuas itu bisa meningkatkan gairah seksual dan stamina dok Pemirsa, gimana caranya meraciknya dok Sekarang dok, ayo dok Kak Indra udah semangat banget nih dok Jadi kita buat yang buat stamina dulu nih Oh gitu, kalau buat stamina kita bisa pakai lengkuas Ini lengkuas sama ini bedanya apa nih dok? Nah kalau ini jahe, jahe merah dihaluskan, lengkuas dihaluskan Kemudian kita pakai temulawak ya Oke Kemudian pakai lada hitam juga gitu Oke dok, baik sekali pelan-pelan dok Nah kita lihat, jadi yang ini biar pemirsa lebih detail melihatnya Jadi yang dipegang dokter itu adalah si lengkuas ya dok Lengkuas Iya Yang dipegang dokter Berikutnya, setelah itu Jahe merah Jahe merah Dihaluskan ya Ya Kemudian temulawak Temulawak Dihaluskan juga Kemudian mestinya ada satu lagi, lada hitam dihaluskan juga Lada hitam dihaluskan juga Baik, itu boleh pakai boleh tidak ya dok ya lada hitam Lada hitam opsional Tapi kalau pakai lebih bagus lagi Karena dia akan lebih meningkatkan kerja dari meningkatkan stamina Nah ini sudah diteliti loh Bahkan sudah di uji klinik Oh sudah diteliti ya Tapi memang di luar negeri di uji kliniknya Baik Si lengkuas ini Nah ini sebenarnya ini kita bisa langsung bikin dari yang mentah ya Direbus juga boleh, yang mentah juga boleh ya Kalau yang mentah itu kita siapkan kira-kira 13 gram 20 gram ya Yang kuasnya Eh sorry 20 gram kok 13 gram 20 gram ya 20 gram ya 20 gram itu kira-kira berapa sendok tuh Ditimbang ya harusnya ya Oh ditimbang Oh jangan kira-kira dulu deh Harus ada timbangan ya Iya Nah terus kita pakai ini ya 20 gram juga jahe merah Jahe merahnya 20 gram juga yang sudah di haluskan ya Ada orang-orang tertentu yang tidak boleh mengkonsumsi ini nggak dok? Kalau yang tidak boleh mengkonsumsi paling yang alergi ya Yang alergi sama yang sensitif dengan panasnya jahe merah Jadi kalau misalnya dia tidak kuat dengan jahe merah ya nggak apa-apa nggak usah dipakai jahe merahnya Pake lengkuas sama temulawak gitu Nah sekarang temulawaknya sedang dimasukkan Temulawaknya ini kira-kira 10 gram 10 gram Kemudian bagusnya kan pakai lada hitam juga nih Tapi lada hitamnya Lagi belum dibeli ya dok Opsional ya Opsional ya Ini boleh dipakai Ah iya Nah ini diperas aja sama air panas Hmm Langsung diperas dengan air panas Jadi di eh apa namanya Di atasnya itu langsung ditaruh gitu ya dok Disiram dengan air panas Nah diperas-peras gini aja Nah nanti kalau udah kita bisa kasih madu Oh Nah ini lengkuas ini juga ada satu keistimewaan ya Dia juga udah diteliti bisa meningkatkan sperma Oh Meningkatkan sperma Bisa meningkatkan sperma buat pengantin-pengantin baru nih Jadi meningkatkan kualitas Motilitasnya juga Oh kok motilitasnya juga ya dok ya Hmm Jadi dia lebih tahan ya dok ya Bagus dong Oke ini udah jadi nih Nah ini berapa lama dok minumnya nih dok? Eh berapa banyak? Eh boleh diminum satu sampai dua kali sehari Oh satu sampai dua kali sehari Satu jangkir ini ya Bagi dan malam gitu mungkin ya dok Terus abis itu dikasih apa lagi dok? Kasih madu Boleh dok? Eh sebenernya boleh Tapi biasanya sih cukup madu aja Madu aja Ih penasaran rasanya apa? Oh maaf ini aku pengen coba ya Iya iya silahkan kayaknya Karena aku kan yang pastinya untuk meningkatkan tadi itu sperma itu tadi kan Sebenernya kalau untuk stamina bisa untuk dua-duanya ya Buan dan laki-laki Juga meningkatkan gairah seksual itu juga dua-duanya Tapi kalau untuk pria dia ada kelebihannya lagi Itu meningkatkan kualitas maupun kuantitas sperma Oke baik dok aku bisa coba ya dok Boleh Ya ampun Kayak begini ternyata banyak ada di sekitar kita ya Iya bener banget Nah aku harus bener-bener meningkatkan stamina ya Apalagi padahal seperti ini Coba Kak Indra cobain Aku penasaran rasanya kayak apa? Iya makanya kan Kau penasaran kan Silahkan Oke Dok jadi biasanya kan Kita nih misalnya istri ya di rumah pengen nyapin ini buat suami Tapi kan suami suka kayak Ah ntar lagi ah minumnya Ntar lagi ah minumnya Gimana Kak enak gak? Enak Wah Enak enak Jadi rasanya tuh Ya ada rasa jahenya Terus kemudian Si lengkuasanya gak terlalu berasa ya Oke ini ada penelpon nih halo Selamat siang Enak dong Enak ya bener-bener Halo selamat siang Iya dengan bapak siapa di mana? Pak Amin di Congkareng Siapa Pak? Pak Amin Pak Amin Di mana Pak? Iya Iya mau tanya untuk minumannya itu Apakah perlu dikonsumsi tiap hari untuk merasakan hasilnya? Yang mana nih Pak yang saya minum ini ya Pak ya? Bapak penasaran ya Pak ya? Iya betul Enak Pak Gimana tuh dok? Soalnya kanya Ada diagnosa dokter Katanya azospermia Apa itu dok tadi? Azospermia Apa itu dok? Spermanya Spermanya Sangat Apa ya Encer begitu Ya seperti itulah Sebenarnya encer sehingga tidak Minuman itu bisa membantu gak dok ya? Dan berapa lama dikonsumsi gitu untuk merasakan hasilnya? Iya iya Siap Terima kasih Bapak atas pertanyaannya Penelitian ya Penelitian yang bagus sekali Pas banget dengan pembahasan ini Bahwa ini memang untuk meningkatkan kualitas sperma ya dok ya? Begini Bapak penelitian yang sudah ada memang lebih banyak menunjukkan untuk meningkatkan motilitas ya gerakan dari sperma Misalnya spermanya itu gerakannya lambat Ya Tidak fokus banyak gerak sana kemari gitu ya Betul Nah itu ramuan ini akan meningkatkan motilitas yang utamanya Tetapi memang bisa juga meningkatkan jumlah Tapi sepanjang jumlah spermanya tidak rendah-rendah amat ya Kalau dia rendah sekali itu memang belum diteliti Tetapi kalau memang mau ikhtiar ya silahkan Dan ini bisa diminum sehari dua kali ya Sebaiknya diminum setiap hari Karena kalau bahan-bahan herbal itu tidak bisa bekerja secara instan Iya jadi langsung memang harus ada prosesnya Dan kemudian akhirnya mungkin hasilnya bisa cepat atau lambat ya Iya Jadi ya kita sambil berdoa Pak Berdoa Istiap, istiap, istiap dan berdoa Kurang semangat Pak Oke Nah selanjutnya nih dong Katanya nih lengkuas dapat mengatasi gangguan pencernaan Ini fakta atau mitos Tunggu dulu dong Oh iya tidak bisa jawab sekarang Biar tidak bisa penasaran Makanya pemirsa jangan kemana-mana Saksikan sesuatu lagi tetap di Hidup Sehat Minum dulu yuk Oh jadi pengen